Intro Seperti yang kita ketahui bahwa tema untuk bulan September dimana minggu ini adalah minggu terakhir untuk menutup bulan September adalah Mengasihi dan mengampuni dalam kuasa dan kesuksesan kita Saya mengajak jemaat membaca ini dengan suara yang lebih keras, suara yang paling keras bersama-sama Satu, dua, tiga Mengasihi dan mengampuni dalam kuasa dan kesuksesan kita Jadi saya ketika membaca tema ini saya sangat diberkati sekali Tema ini mengingatkan kita bagaimana kita ketika Tuhan percayakan kekuasaan Ketika Tuhan percayakan berkat yang lebih, kepercayaan yang lebih Tuhan angkat hidup kita Kita harus tetap mengasihi dan bahkan mengampuni Jangan sampai ketika Tuhan angkat kita Wah lihat ya nanti kalau Tuhan angkat aku jadi pemimpin Kalau Tuhan angkat aku jadi bos Wah semua yang meremehkan ku, semua dendam-dendam ku akan kulampiaskan Pasti dunia mengajarkan itu, teman-teman kita mungkin mengajarkan itu Tapi lewat tema ini sungguh luar biasa Bagaimana kita harus mengasihi dan mengampuni dalam kuasa dan kesuksesan kita Saya percaya sepanjang tema ini akan jadi berkat buat kita semua Yang mengerti, yang mau katakan amin Ya seperti yang berulang kali kita baca, kita renungkan khusus untuk tahun ini Kita tahu bahwa tahun ini kita banyak membahas soal Yusuf Ya kita tahu ya bagaimana kita mau, saya mau mereview singkat Bagaimana perbuatan-perbuatan saudara Yusuf yang keji terhadap Yusuf Bagaimana Yusuf itu, bagaimana mereka saudaranya iri hati terhadap Yusuf Iri hati terhadap bagaimana orang tua yang sangat mengasihi Yusuf Iri hati ketika Yusuf cerita mimpinya Mereka iri sama Yusuf Mereka bahkan merencanakan untuk membunuh Yusuf Jadi saudara-saudara, anggota keluarganya sendiri merencanakan untuk membunuh Yusuf Dan bagaimana juga mereka melempar Yusuf ke dalam sumur Dan mereka juga menjual Yusuf Dan bahkan berbohong kepada ayahnya tentang Yusuf Kadangnya Yusuf sudah meninggal padahal belum meninggal Ibaratkan kalau misalnya cerita Yusuf ini diubah menjadi drama Korea Yang biasanya berjumlah 16 episode Mungkin 1 episode, 2 episode Perkenalan Yusuf Mungkin dari episode 3 sampai episode mungkin 10 atau 11 Bercerita tentang penderitaan Yusuf Wah, sisa 4 episode terakhir Bagaimana Yusuf sudah mulai diangkat Sudah mulai dipercayakan Kepercayaan yang lebih di pemerintahan Pasti ya kalau misalnya ini jadi drama Korea Wah, tinggallah Yusuf membalaskan dendamnya Kepada saudara-saudara Dia ingat wajah-wajah ya Wah, si ini sudah ngelakuin ini Lihat ya, si ini sudah ngelakuin ini Wah, mungkin dibalas dendam Wah, nanti mereka tak balas ke sumur yang lebih dalam Ketika waktu aku dimasukkan ke sumur itu Mereka akan kubuat lebih menderita Tapi ternyata Bapak Ibu Jumat Tuhan Alkitab mencatat respon Yusuf yang berbeda Yang kita mau sama-sama belajar hari ini Next slide Kita mau baca bersama-sama ya Di kejadian 45 ayat 5 Sekalipun saya sudah menyediakan slide ayat Saya rindu Bapak Ibu Kalau misalnya bawa Alkitab fisik maupun di gadget Silahkan tetap dibuka Ya, kita baca bersama-sama dengan suara yang paling antus ya Satu, dua, tiga Wow Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu Dia ngomong itu sama siapa Bapak Ibu Jumat Dia ngomong itu sama orang yang iri sama hidupnya Dia ngomong itu sama orang yang sudah merencanakan untuk membunuhnya Melempar dia ke sumur Menjual dia Dan memfitnah dia Dia berkata Janganlah bersusah hati Dan janganlah menyesali diri Karena kamu menjual aku ke sini Bahkan dia berkata Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah Menyuruh aku mendahului kamu Jadi bahkan Yusuf bisa melihat rencana Allah Lewat penderitaan yang dia alami Ketika Yusuf Tuhan percayakan Satu jabatan, satu kepercayaan yang lebih Dia gak menyalahgunakan itu Bahkan dia mau mengampuni Bahkan dia mau mengasihi Sehingga tujuan dari tema ini adalah Janganlah berubah jika Tuhan meninggikan kita Malahan kita harus makin rendah hati Dan mengasihi Dan jangan balas dendam Jangan-jangan Kenapa sampai hari ini Mungkin dalam beberapa area Tuhan belum angkat kita Belum kasih kepercayaan kita lebih Jangan-jangan karena Tuhan takut kita Menyalahgunakan berkat itu dan kekuasaan itu Untuk membalas dendam Pemperkudakan itu untuk kebutuhan kita pribadi Tapi biar kita sama-sama belajar pagi hari ini Ketika Tuhan suatu saat angkat kita Kita harus belajar mengampuni Bahkan harus makin rendah hati Ini gak sama dengan drama Korea yang pernah kita lihat Dia gak balas dendam Kita gak boleh balas dendam Kita justru makin mengasihi Makin mengampuni Oleh karena itu saya beri judul Kotbah saya bagi hari ini adalah Belajar mengampuni Belajar mengampuni Saya mau kita sama-sama belajar mengampuni Yang mau katakan amin Saya akan bagi beberapa Kotbah hari ini Yang bagian pertama adalah pendahuluan Yang tadi saya sudah jelaskan Yang kedua Pengertian dari mengampuni Atau memaafkan Yang ketiga Mengapa saya perlu mengampuni Yang terakhir adalah bagian aplikasi Semua antusias Bapak Ibu Jumat Tuhan Yang antusias kadang-kadang amin Kita akan memasuki bagian kedua pengertian Saya akan jelaskan pengertian dari Memaafkan dan mengampuni Saya akan jelaskan dari tiga pendekatan Pendekatan yang pertama Dari penelitian para ahli Yang kedua Dari KBBI Yang ketiga Memaafkan di cerita firman Tuhan Yang pertama Beberapa pengertian mengampuni Atau memaafkan Menurut para ahli Menarik ya Ini sangat menarik Merupakan serangkaian Memaafkan adalah Merupakan serangkaian Perubahan motivasi seseorang Untuk menurunkan motivasi Membalas dendam Untuk menurunkan motivasi Untuk menjauhkan diri Atau menghindari orang Menyakiti kita Serta meningkatnya motivasi Untuk berbuat baik Dan berdamai pada orang Yang sudah melakukan Tindakan menyakitkan Saya ulangi Jadi menurut para ahli Memaafkan atau mengampuni Adalah Ketika motivasi Balas dendam kita Atau menjauhi itu Semakin menurun Diganti dengan meningkatnya Motivasi untuk berbuat baik Dan berdamai pada orang itu Jadi Bukan yang menghindar Bukan yang menjauhi Malah Merbuat baik Sama orang itu Fakta yang menarik ya Saya ketika baca ini aja Wow Begini yang namanya Memaafkan dan mengampuni ya Penelitian yang selanjutnya Kita baca bersama Mendefinisikan Mengampuni sebagai Usaha untuk Mengatasi Dampak negatif Dan penghakiman Terhadap orang Yang menyakiti kita Dengan tidak Menghindari Rasa sakit itu Namun dengan Menunjukkan rasa Kasihan Perdamaian dan cinta Tidak dihindari Ya justru dihadapi Ya satu fakta yang menarik ya Satu kebenaran yang menarik Di penelitian yang selanjutnya Ya Ini adalah Tiga dimensi Dalam memaafkan Tiga parameter Dalam memaafkan Ada tiga hal Ya Yang pertama Avoidance Motivation Kedua revenge Motivation Yang ketiga Benevolence Motivation Sorry kalau misalnya Saya salah baca Yang pertama artinya Gini Bapak Ibu Artinya Rendahnya motivasi Untuk menghindarkan Menghindar Menggambarkan Semakin dekat Seseorang pada keandaan Memaafkan Jadi kalau kita Sudah semak Tadinya menghindar Gitu ya Wah ketemu ini Menghindar Ketemu ini lari Tapi Sudah mulai Ah enggak lah Gak apa-apalah Jalannya aja Ketemu aja Jadi rendahnya Motivasi Untuk menghindar Semakin dekat Seseorang pada keandaan Memaafkan Jadi semakin kita Berani menghampiri Semakin kita yang Tadinya mau menghindari Sekarang Didak sudah berkurang Semakin dekat Dengan kita Untuk memaafkan Orang tersebut Yang kedua Rendahnya motivasi Membalas dendam Menggambarkan Semakin dekat Seseorang pada keandaan Memaafkan Yang penelitian Yang ketiga Semakin tinggi Motivasi individu Untuk berbuat baik Maka menggambarkan Seseorang telah Memaafkan Ini pendekatan Yang pertama Bagaimana sih Para ahli itu Mengartikan Memaafkan Atau mengampuni Menarik ya Selanjutnya Mari kita buka Selanjutnya kita baca Pengertian Pengertian memaafkan Yang kedua Kedua menurut KBBI Sekarang kita lihat Cerita firman Tuhan Tenang memaafkan Mari kita buka Di Lukas 23 Ayat 34 Lukas 23 Ayat 34 Saya mengajak kita Semua membaca bersama Dengan suara Yang paling keras tentunya Lukas 23 Ayat 34 Satu Dua Tiga Di ayat ini menceritakan Ketika Yesus Ada di kayu salib Bagaimana dia Mendemonstrasikan Bahwa dia juga Tidak hanya Mengampuni Memaafkan Tapi dia juga Berdoa Kepada Allah Kepada Bapak Supaya Mereka diampuni Ya saya baca Penjelasan Dari ayat ini adalah Pada puncak Penderitaan fisiknya Ketika harus Bergulat dengan maut Pada saat-saat Terakhirnya di bumi Cintanya Justru semakin Berkobar-kobar Pada kita Dia meminta Bapaknya Untuk mengampuni kita Dan sekali lagi Mengajar kita Tentang pengampunan Sejati Tadi kita sudah Baca tentang Penelitian nih Para ahli Yang kedua Menurut KBBI Yang ketiga Kita mau lihat juga Memaafkan Kejadian memaafkan Di hal kita Ini salah satunya Bagaimana Yesus Mendemonstrasikan Tentang pengampunan Yang sejati Seperti apa Apakah Yesus Bisa membalas dendam Apakah Yesus Bisa memilih jalan lain Selain dia Mau disalib Atau memaafkan kita Pastinya bisa Tapi dia Tidak mengambil Pilihan tersebut Kita mau saksikan Video Salah satu video Tentang penjelasan ayat ini Silahkan Audio juga disiapkan Ketika mereka sampai Di tempat Yang bernama Tengkorak Mereka menyalibkan Yesus disitu Dan juga Kedua orang Penjahat itu Yang seorang Di sebelah kanannya Dan yang lain Di sebelah kirinya Yesus berkata Ya Bapak Ampunilah mereka Sebab mereka Tidak tahu Apa yang mereka Berbuat Dan mereka Membuang undi Untuk membagi Makian Orang banyak Berdiri disitu Dan melihat Semua Pemimpin Pemimpin Mengejek dia Katanya Orang lain Ia selamatkan Biarlah sekarang Ia menyelamatkan Dirinya sendiri Jika Ia adalah Mesias Orang yang dipilih Allah Juga Prajurit Prajurit Mengolok Ologan dia Mereka Mengunjukkan Anggur asam Kepadanya Dan berkata Jika engkau Adalah raja Orang Yahudi Selamatkanlah Dirimu Ada juga Tulisan di atas Kepalanya Inilah Raja Orang Yahudi Ya ayat tersebut Merupakan bagian dari Yang menggambarkannya Sedikit tentang Kisah kejadian Saat itu Tadi kita sudah mendengar Bagaimana Yesus Di sisa tenaganya Yang terakhir Dia gak memikirkan Dia sendiri Dia justru memilih Untuk berdoa Kepada Bapak Supaya Bapak mengampuni Kesalahan mereka Itu teladan Yang Yesus Ajarkan Itulah yang Kitab Dia kita ceritakan Tentang mengampuni Kita mau baca Ayat yang lain Mari sama-sama Buka di 1 Korintus 13 4-5 Saya akan bacakan Buat kita semua Demikianlah firman Tuhan Kasih itu sabar Kasih itu Murah hati Ia tidak Cemburu Ia tidak Memegahkan diri Dan tidak Sombong Ia tidak Melakukan yang Tidak sopan Dan tidak Mencari Keuntungan diri Sendiri Ia tidak Pemarah Dan tidak Menyimpan Kesalahan Orang lain Bapak Ibu Jumat Tuhan Kita tidak Bisa Pisahkan Memaafkan Dari Mengasihi Sudah Satu paket Bapak Ibu Kalau kita Kalau kita Kalau kita bilang Ya aku Mau belajar Mengasihi Berarti ada paket Yang lain Di dalamnya Itu Mengampuni Kita sudah Baca Tadi kita Sudah Dengarkan Beberapa Penjelasan Tentang bagaimana Kita memaafkan Dari segi Para ahli Yang kedua Dari segi KBBI Yang ketiga Dari cerita Alkitab Saya mau tanya Bapak Ibu Jumat Tuhan Memaafkan Itu Sulit Atau Mudah Saya percaya Kita semua Sepakat Bahwa Memaafkan Itu Sulit Yang setuju Bisa Anda ketangannya Atau ada Yang Yang berkata Ah Memaafkan Gampang Saya bisa Lakukannya Berulang Kali Sehingga Kalau Saya bilang Saya sudah Memaafkan Dia Kak Sandro Pak David Saya sudah Memaafkan Dia kok Asalkan Dia jauh-jauh Dari saya Atau Kalau perlu Dia pindah Dari planet Bumi Sekalian Kalau Kita Ngomong Seperti Ini Kalau Saya Ngomong Seperti Ini Artinya Sudah Memaafkan Atau Belum Menurut Penjelasan Yang sudah Kita dengar Dia Belum Memaafkan Ya Ternyata Tidak Sesimpel Itu Memaafkan Atau Mengampuni Tapi Mari Sama-sama Pagi Hari ini Kita Mau Belajar Mengampuni Wah Kasan Sulit Mengampuni Memaafkan Itu Apalagi Ketika Tadi Firman Dua Dibagikan Mulai Muncul Nama-nama Wah Nama-nama Ini Yang Dulu Pernah Ini Nah Oleh karena Itu Kita Masuk Pembahasan Selanjutnya Ketika Kita Memafkan Sulit Yang Diajarkan Sulit Oleh karena Itu Saya Mau Kasih Penjelasan Ke Bagian Yang Selanjutnya Mengapa Saya Perlu Memaafkan Sehingga Kalau Kita Mengerti Why Ketika Kita Ngerti Mengapanya Kita Diharapkan Saya Harap Saya Rindu Kita Semua Mau Belajar Memaafkan Ya Mari Kita Mulai Ke Bagian Yang Selanjutnya Bagian Yang Ketiga Mengapa Saya Perlu Belajar Mengampuni Atau Memaafkan Karena Yang Pertama Bapak Ibu Jumat Tuhan Ini Baik Baik Karena Memaafkan Atau Mengampuni Merupakan Teladan Yang Yesus Ajarkan Saya Ulangi Karena Memaafkan Atau Mengampuni Merupakan Teladan Yang Yesus Ajarkan Oleh Karena Itu Saya Percaya Next Slide Sehingga Kalau Kita Mau Menjadi Murid Kristus Yang Terus Bertumbuh Maka Kita Perlu Mengikuti Teladan Yang Yesus Ajarkan Salah Satunya Memaafkan Saya Hari-hari Ini Satu Minggu Ini Sangat Diingatkan Tentang Menjadi Murid Kristus Yang Utuh Menjadi Murid Kristus Yang Utuh Artinya Kita Tidak Bisa Melakukan Kebenaran Yang Lain Tapi Melupakan Kebenaran Yang Lain Bapak Ibu Kita Tidak Bisa Mendiadakan Kebenaran Yang Lain Dengan Memperbanyak Melakukan Kebenaran Yang Lain Aduh Pak David Pelayanan Saya Siap Umum Tiga Umum Empat Umum Lima Saya Siap Tapi Jangan Suruh Saya Mengampuni Dia Pak David Kita Tidak Bisa Melupakan Kebenaran Firman Tuhan Yang Lain Dengan Memperbanyak Ini Pokoknya Pak Pak David Siap Kalau Pelayanan Umum Tiga Umum Empat Umum Lima Siap Tapi Jangan Suruh Saya Mengampuni Dia Pak David Saya Tidak Bisa Hari Ini Mari Kita Sama-sama Diingatkan Kita Semua Mau Jadi Murid Kristus Yang Utuh Setiap Kebenaran Firman Tuhan Kita Mau Lakukan Gak Hanya Yang Kita Hebat Hanya Yang Kita Bisa Itu Dipertajam Tentunya Puji Tuhan Tapi Kebenaran Yang Sulit Sulit Kita Harus Belajar Lakukan Yang Mengerti Kadang Amin Mari Sama-sama Belajar Lakukan Supaya Kita Menjadi Murid Kristus Yang Utuh Ada Bagian Yang Kita Sulit Gak Apa-apa Kita Belajar Juga Hermasuk Mengampuni Hermasuk Memaafkan Mari Sama-sama Kita Belajar Sehingga Kita Semua Jadi Murid Kristus Yang Utuh Yang Kedua Catat Ini Baik-baik Kita Perlu Belajar Memaafkan Atau Mengampuni Karena Tuhan Sudah Terlebih Dahulu Mengampuni Kita Bapak Ibu Jemaah Tuhan Jangan Pernah Lupa Kita Juga Orang-orang Yang Dihampuni Kita Juga Orang-orang Yang Dimaafkan Sama Tuhan Mari Buka Ayatnya Di Matius 18 Ayat 32 Sampai 33 Matius 18 Ayat 32 Sampai 33 Demikianlah Firman Tuhan Raja Itu Menyuruh Memanggil Orang Itu Dan Berkata Kepadanya Hai Hamba Yang Jahat Seluruh Hutangmu Telah Kuhapuskan Karena Engkau Memohonkannya Kepadaku Bukankah Engkau Pun Harus Mengasihi Kawanmu Seperti Aku Telah Mengasihani Engkau Ya Karena Kita Semua Orang-orang Yang Sudah Menerima Pengampunan Kita Semua Sudah Dimaafkan Oleh Karena Itu Mari Sama-sama Kita Belajar Mengampuni Menerapkan Hal Yang Sama Ke Orang Lain Poin Yang Ketiga Ini Kebenaran Firman Tuhan Yang Luar Biasa Mengapa Kita Perlu Belajar Memaafkan Karena Kita Akan Kehilangan Pengampunan Dari Allah Kalau Kita Tidak Mengampuni Sesama Kita Itu Bukan Kata Saya Tapi Kata Firman Tuhan Kita Akan Kehilangan Pengampunan Dari Allah Kalau Kita Tidak Mengampuni Sesama Kita Mari Buka Di Matius 6 Ayat 14 Sampai 15 Matius 6 Ayat 14 Sampai 15 Kita Baca Bersama Sama Dengan Suara Yang Erbaik Bersama Sama Satu Dua Tiga Penjelasannya adalah Yesus Menekankan disini Bahwa Orang Kristen Harus Bersedia Untuk Mengampuni Kesalahan Orang Lain Apabila Mereka Tidak Mengampuni Orang Bersalah Yang Mengakui Kesalahannya Allah Tidak Mengampuni Mereka Dan Doa Mereka Tidak Ada Gunanya Ini Adalah Suatu Prinsip Penting Mengenai Cara Allah Mengampuni Dosa Bapak Bicu Jerman Tuhan Biar Hari Ini Kita Semakin Mengerti Bahwa Mengampuni Adalah Salah Satu Kebenaran Yang Harus Kita Belajar Kerjakan Sekali Lagi Saya Mengulang Seperti Poin Yang Sebelumnya Kita Nggak Bisa Hanya Mengerjakan Kebenaran Yang Kita Bisa Yang Sulit-sulit Kita Tolak Kita Hindari Nggak Bisa Tapi Mengampuni Ini Harus Belajar Lakukan Kita Harus Pegang Kita Harus Menyerahkan Hidup Kita Supaya Kita Bisa Melakukannya Dan Membuat Hidup Kita Semakin Berkenan Dihadap Tuhan Yang Mau Katakan Amin Sehingga Saya Rindu Jemaat GMS Magelang Dari Tahun Ketahun Semakin Bertumbuh Kita Di Tahun 2022 Harus Lebih Baik Dari Tahun Sebelumnya Termasuk Kita Pun Di Tahun Depan Jadi Kalau Masih Ada Sifat Wah Aku Nggak Bisa Ngelupakan Ini Nggak Bisa Memaafkan Ini Semakin Hari Harus Kita Hilangkan Yang Mengerti Yang Mau Belajar Katakan Amin Kita Sudah Sampai Poin Yang Kediga Yang Kempat Kenapa Saya Perlu Belajar Memaafkan Yang Kempat Kita Perlu Belajar Memaafkan Supaya Kita Terbebas Dari Segala Macam Perasaan Yang Merugikan Seperti Marah Kecewa Benci Dendam Sakit Hati Dan Perasaan Negatif Lainnya Oleh Karena itu Kita Harus Belajar Memaafkan Atau Mengampuni Ada Sebuah Quartz Forgiveness Is a Gift You Give Yourself Saya Ulangi Forgiveness Is a Gift You Give Yourself Artinya Ketika Kita Mengampuni Ketika Kita Wah Kenapa Saya Harus Memaafkan Untung Dia Sebenarnya Ketika Kita Memaafkan Seseorang Yang Paling Diuntungkan Itu Siapa Kita Bapak Ibu Karena Akhirnya Kita Bebas Dari Perasaan Negatif Pikiran Pikiran Yang Balas Dendam Negatif Jadi Yang Paling Diuntungkan Siapa Kita Sebenarnya Kenapa Yang Paling Kita Yang Paling Diuntungkan Mari Kita Buka Di Amsal 4 Ayat 23 Yang Mendukung Ayat Ini Amsal 4 Ayat 23 Jagalah Hatimu Dengan Segala Kewaspadaan Karena Dari Situlah Terpancar Kehidupan Di Terjemahan Yang Lain Berkata Jagalah Hatimu Baik-baik Sebab Hatimu Menentukan Jalan Hidupmu Hatimu Menentukan Jalan Hidupmu Jadi Bayangkan Jalan Hidup Kita Mau Seperti Apa Kalau Isi Hati Kita Benci Dendam Marah Marah Wah Saya Kalau Ketemu Dia Jarak Satu Kilometer Langsung Emosi Langsung Panas Dia Nggak Ngapa-ngapain Saya Emosi Dia Ketawa Saya Makin Emosi Dia Sedih Saya Lebih Emosi Lagi Dia Diam Saya Emosi Bayangkan Gimana Kehidupan Kita Kalau Isi Hati Kita Seperti Itu Bayangkan Kalau Kita Jadi Orang Tua Apa Yang Kita Bagikan Ke Pasangan Kita Ke Keluarga Kita Kalau Isi Hati Kita Seperti Itu Jadi Ketika Kita Memaafkan Yang Paling Diuntungkan Adalah Siapa Kita Itu Adalah Pemberian Buat Kita Bukan Buat Orang Yang Kita Maafkan Bukan Buat Kita Karena Membebaskan Kita Dari Pikiran Negatif Next Kenapa Kita Perlu Belajar Memaafkan Supaya Kita Bisa Menyebarkan Injil Atau Bersaksi Dengan Lebih Leluasa Ya Mari Kita Buka Kita Cukup Banyak Buka Beberapa Ayat Di 1 Korintus 9 Ayat 22 Sampai 23 Kita Baca Bersama Sama Dengan Suara Yang Paling Erbaik Satu Korintus 9 22 Sampai 23 Satu Dua Tiga Ayat 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 Ini Menekankan Pentingnya Kita Melakukan Segala Upaya Daya Untuk Kita Bisa Bersaksi Dan Menginjil Apalagi Hari-hari Ini Kita CKF Ayat Ini Mengingatkan Kita Menekankan Penting Untuk Kita Harus Bersaksi Kita Harus Berusaha Gimana Caranya Supaya Aku Bisa Bersaksi Kepada Temanku Sia Dia Suka Bola Mungkin Aku Belajar Sedikit Tentang Bola Mungkin Analoginya Seperti Itu Nah Gimana Kita Bisa Bersaksi Dengan Leluasa Misalnya Suatu Saat Cifung Sebagai CGL Eh Kita Mendoakan Ini Atau Melayani Cifung Semua Orang Aku Bersedia Kecuali Rumah Itu Eh Kita Mendoakan Toko Semua Toko Aku Mau Kecuali Tokonya Ini Pelayangnya Aku Tidak Suka Pernah Berbuat Salah Adiknya Aku Tidak Suka Orang Tidak Suka Bagaimana Kita Bersaksi Bagaimana Kita Bisa Menginjil Kalau Kita Tidak Belajar Memaafkan Kalau Kita Menyimpan Dendam Padahal Ayat Ini Menekankan Kita Aduh Kalau Ada Kesempatan Bersaksi Kalau Ada Kesempatan Menginjil Janganlah Kita Malah Kita Milih Milih Sehingga Kita Harus Belajar Memaafkan Bayangkan Kalau Suatu Hari Kita Harus Diajak Melayani Ke Orang Yang Pernah Menyakiti Kita Kalau Dulu Kita Tolak Tapi Mari Hari Ini Kita Belajar Kita Sudah Dengarkan Kemudaran Firman Tuhan Ya Aku Mau Bukan Kuatku Tapi Yesus Akan Beri Kekuatan Ya Aku Mau Mendoakan Ya Aku Mau Melayani Kesana Yang Mau Katakan Amen Makanya Kita Harus Belajar Memaafkan Oleh Karena Ini Kita Harus Belajar Mengampuni Supaya Semakin Banyak Lagi Orang Yang Kita Bisa Bersaksi Jangan Membatasi Diri Dengan Memilih Orang Wah Ini Cocok Waduh Ini Gak Cocok Pernah Melakukan Kesalahan Pernah Anaknya Pernah Menyakiri Anakku Misalnya Ibu Ibu Di Sekolah Mengingat Kita Harus Mengampuni Memaafkan Supaya Kita Bisa Jadi Alat Untuk Bersaksi Kepada Orang Lain Semakin Banyak Orang Lain Yang Mau Yang Mengerti Adakan Amen Ya Kita Sudah Mendengarkan Bagaimana Lima Mengapa Saya Harus Belajar Memaafkan Memasuki Bagian Yang Terakhir Yaitu Bagian Kempat Yaitu Aplikasi Bagaimana Bisa Memaafkan Yang Pertama Sadari Bahwa Tidak Ada Orang Yang Sempurna Sama Seperti Kita Juga Tidak Sempurna Saya Paling Gimana Kalau Misalnya Dengar Orang Aduh Gak Mungkin Aku Bisa Maafin Dia Dosanya Kesalahannya Sudah Banyak Apalagi Misalnya Pasangan Suami Istri Wah Istri Kau Gini Wah Suam Kau Gini Wah Aku Selalu Bergumul Meminta Kekuatan Dari Tuhan Supaya Aku Bisa Mengampuni Dia Kadang Kita Lupa Dan Lupa Bercermin Mungkin Aja Orang Itu Juga Sedantiasa Bergumul Minta Kekuatan Mengampuni Kita Cuma Kadang Kitanya Yang Kepedean Seolah Kitanya Yang Lebih Benar Orang Ini Lebih Banyak Kesalahan Seolah Yang Bergumul Cuma Kita Aja Loh Ya Oleh Karena Itu Ya Sedikit Cerita Sama Mona Itu Ekstrim Berbeda Ya Sangat Sangat Berbeda Ya Apalagi Kehidupan Berumah Tangga Kadang Dulu Dia Suka Ini Tiba Tiba Tahun Keberapa Suka Yang Lain Ya Saya Selalu Cerita Di CG Saya Bagaimana Mona Punya Kebiasaan Unik Ya Ketika Hari Libur Orang Lain Mungkin Bangun Lebih Siang Mona Memutuskan Hari Libur Bangun Harus Lebih Pagi Hari Kerja Bangun Pagi Hari Libur Harus Lebih Pagi Karena Menurut Konsep Pemikiran Dia Hari Libur Harus Lebih Banyak Yang Dilakukan Jadi Kalau Saya Hari Libur Pengen Bangun Lebih Siang Enggak Dia Enggak Jadi Misalnya Dia Hari Libur Wah Mulai Beres Saya Merasa Wah Gawat Sedikit Lagi Ada Suara Suara Misalnya Udah Nyapu Ke Kamar Waduh Makin Gawat Pas Eh Minta Tolong Ini Wah Ya Sudah Hilanglah Mimpi Saya Bangun Siang Dan Itu Terjadi Setiap Hari Libur Dan Begitulah Kita Itu Sedikit Cerita Tapi Begitulah Kehidupan Berkeluarga Suami Harus Belajar Memaafkan Istri Istri Pun Harus Belajar Mengampuni Suami Jangan Kita Ngerasa Aduh Kok David Saya Setiap Hari Berdoa Minta Kekuatan Sama Tuhan Untuk Mengampuni Istri Saya Istri Anda Juga Gitu Jangan Kita Kepedean Cuma Saya Yang Lebih Baik Saya Yang Harus Mengampuni Loh Kita Gak Tahu Istri Kita Doanya Diga Jam Supaya Dia Bisa Mengampuni Kita Cuma Kita Hanya Aja Gak Ada Kepedean Bapak Ibu Jemaah Tuhan Kita Belajar Mengampuni Yang Pertama Karena Gak Ada Orang Yang Sempurna Wih Dia gak Tahu Pemimpin Juga Bergumul Mengampuni Kita Sama Sama Bergumul Oleh karena Kita Belajar Mengampuni Yang Kedua Yakin Dan Percaya Bahwa Tuhan Sanggup Menggunakan Perbuatan Jahan Orang Lain Untuk Melaksanakan Gendang Asalkan Jalan Kita Berkenan Di Hadapan Tuhan Maka Orang Yang Punya Niat Negatif Sama Kita Bisa Tuhan Ubah Menjadi Sesuatu Rencana Selanjutnya Bagaimana Kita Belajar Mengampuni Lihat Pada Visi Yang Lebih Besar Yusuf Ketika Mengalami Satu Keadaan Yang Enak Dia Melihat Visi Yang Lebih Besar Bagaimana Tuhan Memberikan Mimpi Lewat Idurnya Dia Fokus Pada Visi Yang Lebih Besar Yang Yang Berakhir Minta Tolongan Roh Kudus Yang Diberkati Tuhan Haleluya Amin Amin Untuk Menyempurakan Firman Mengajak Kita Menyaksikan Video Berikut Ini Kesaksian Dari Seseorang Ambat Tuhan Silahkan 10 Tahun Yang Lalu Tepat Pada Tahun 2008 Pada Bulan Oktober Mami Saya Meninggal Dibunuh Saya Sharing Hal Ini Atas Seijin Papi Saya Pada Kudus Saya Umur 17 Papi Dan Mami Berbisa Bercerai Terus Mami Pindah Ke Ambon Dan Menikah Dengan Seorang Seorang Polisi Lalu Di tahun 2008 Saya Dengar Kabar Waktu Saya Lagi Naik Sepeda Motor Untuk Ke Kantor Di Daerah Raya Darmo Tiba-tiba Saya Dapat Telepon Dari Sepuku Saya Dia Nangis Ridu Mami Meninggal Mami Meninggal Loh Kenapa Kenapa Kok Meninggal Dibunuh Dibunuh Sama Siapa Sama Suaminya Saya Kaget Loh Kok Bisa Dibunuh Iya Ditusup 13 Kali Di leher 3 Kali Di perut Lalu Saya Kaget Saya Menepi Saya Diam Saya Diam Lalu Saya Pulang Ke rumah Saya Minta Ijen Saya Pulang Ke rumah Saya Papi Saya Ternyata Sudah Tahu Dan Kedua Adik Saya Tiga Bersaudara Adik Saya Cowok Sama Cewek Tahu Semua Mereka Langsung Kaget Setelah Itu Kita Menunggu Lima Jam Untuk Peti Jenasanya Datang Di Bandara Papi Nangis Adik Saya Nangis Setia Tiasa Saya Saya Tidak Bisa Nangis Waktu Saya Lihat Peti Jenasa Itu Sampai Dimakam Kan Saya Juga Tidak Bisa Nangis Karena Waktu Itu Jenasa Yang Meninggal Karena Kecelakaan Atau Dibunuh Harus Cepat Dikubur Karena Badannya Cepat Rosak Jadi Saya Saya Cuma Satu Hari Aja Terus Kita Kuburkan Saya Tidak Bisa Nangis Adik Saya Nangis Sampai Pingsan Papi Saya Juga Nangis Nangis Lalu Waktu Di Rumah Semua Sudah Tenang Saya Kunci Kamar Saya Sendirian Saya Nangis Kayak Kecil Saya Umur 24 Tahun Kenapa Kok Harus Seperti Ini Kenapa Kok Harus Dibunuh Saya Mau Teriak Tapi Saya Tutup Bantal Lalu Singkat Cerita Setelah Saya Nangis Itu Saya Hari Minggunya Tetap Jadi Worship Leader Jadi Saya Tetap Suka Cita Saya Tetap Pimpin Pujian Seperti Biasanya Seluruh Tepuk Tangan Seperti Tidak Terjadi Apa-apa Banyak Tidak Tau Kecuali Departemen Eversi Singkat Cerita Pada Tahun 2012 Saya Dapat Kesempatan Melayani Di Ambon Waktu Di Ambon Ayat Ini Teringyang Nyang Sama Saya Matius 6 Ayat 14 Sampai 15 Jikalau Kamu Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kamu Kesalahan Orang Maka Bapamu Yang Di Surga Mengampuni Kamu Juga Akan Tetapi Jikalau Kamu Tidak Mengampuni Orang Bapamu Juga Tidak Akan Mengampuni Kesalahan Saya Ditanyai Mau ke penjaranya Mumpung Di Ambon Ya Saya Kesana Waktu Saya Ke penjaranya Ada Kepala Penjaranya Juga Saya Ketemu Dengan Pemun Mama Saya Dia Keluar Ada Kepala Penjara Juga Waktu Dia Keluar Lalu Saya Saya Berdiri Dia Kaget Lihat Saya Saya Kesana Terus Saya Bilang Seperti Saya Adalah Anak Dari Wanita Yang Bapak Bunuh Herlin Enggarowati Itu Mama Saya Lalu Dia Bilang Seperti Saya Tahu Kamu Kamu Redo Kan Iya Kita Tidak Pernah Ketemu Sebelumnya Lalu Saya 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 Cuma Saya Saya Bilang Saya Ketemu Bapak Hari Sebelum Saya Ngomong Lebih lanjut Dia Langsung Bila Saya Bunuh Mama Kamu Itu Karena Ini Mama Kamu Itu Gini Mama Kamu Itu Gini Mama Kamu Itu Gini 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 Panjang Saya Diam Marah Saya Langsung Saya Bapak Stop Diam Saya Bapak Itu Sudah Bunuh Mama Saya Ambil Menyawa Mama Saya Tapi Masih Salah Salah Mama Saya Tega Bapak Saya Diam Langsung Itu Berat Saya Langsung Bila Tapi Saya Kesini Saya Mau Ampuni Bapak Saya Ampuni Bapak Saya Mengampuni Bapak Dia Diam Sebetulnya Saya Tidak Mau Lakukan Satu Hal Tuhan Tuhan Suruh Saya Lakukan Itu Saya Tidak Mau Dihampuni Sudah Cukup Tuhan Beluk Akhirnya Saya Berdiri Dia Berdiri Juga Tidak 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 Berdiri Saya Mengampuni Bapak Saya Memaafkan Bapak Lalu Saya Peluk Berat Saya Peluk Tapi Saya Peluk Dia Langsung Nangis Dia Minta Maaf Maafkan Saya Maafkan Saya Saya Ngampuni Bapak Kepala Penjaranya Sampai Nangis Waktu itu Waktu itu Kepala Penjaranya Lihat Itu Penjara Kecil Di Ambon Setelah itu Saya pergi Sudah Tuhan Memberkati Bapak Semoga Bapak Sehat Disini Saya Dengar Dengar Sih Sekarang Orangnya Sudah Bertobat Dengar Dengarnya Orangnya Sudah Bertobat Sudah Terima Yesus Sudah Dibaptis Dan Katanya Sidi Juga Ikut Nginjil Di Kereja Saya Saya Tau Mengampuni Itu Tidak Gampang Kadang Orang Orang Terdekat Itu Yang Malah Menyakiti Kita Berulang Kali Kita Maafkan Tapi Sakit Lagi Tapi Ketika Kita Belajar Mengampuni Maka Kita Bahagia Amin Terima Ketika 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 Terima kasih.